Oh saudara, kalau bisa paksa anda seperti saya ikut Yesus, saya akan paksa anda, tapi tidak bisa saudara, Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk ikut dia, Tuhan hanya tawarkan, dia panggil lagi dan itu menjadi saksi, dia tawarkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, tapi dia katakan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. hai hai kenapa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Tidak ada Yang disembah Terima kasih telah menonton Dari tanggal Yang menonton 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 bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ulangi lagi saya bersagat tanya per hari ini Allah memberikan pintu hidayah kepada setiap orang itu siapa saja yang dikendali semoga Islam ini bisa dijaga dan saya berharap ibu-ibu yang ada di sekitar rumah ibu kiatim saya ini bisa memberikan perhatian lebih dekat lagi bukan hanya hak tetangga tapi sekarang bertambah haknya dua yaitu hak sebagai seorang muslim sesama muslim kita memberikan hak apalagi kalau seandainya berkeluarga ada tiga haknya tapi kalau tidak ini sudah dua maka wajib bagi kita ini sesama tetangga saling membantu satu sama lain tidak membiarkan saudara kita dalam selamat menikmati